Hey yo guys what's up welcome back to my channel dan kalau datang di channel aku buat kalian yang belum tahu buat kalian yang baru datang jadi aku ini seorang illustrator ya Nah terus aku disini mau jelasin step by step aku gambar dari gambarku gambar yang udah aku bikin jadi step pertama yaitu yang aku lakuin itu sketsa dulu nah terus udah aku sini memang lagi pengen gambar hutan gitu kan kepikiran aja wah berhutan terus ada sungainya terus ada tendanya gitu ceritanya kemah di tengah hutan itu aku ya keinget aja pas pramuka ya walaupun dulu pas kemah nggak kemah di tengah hutan juga cuman kayaknya asik aja gitu kemah di tengah hutan udah terus aku bikin gambarnya abis sketch ini aku sketchnya di kertas ya pakai pensil terus habis itu langsung bikin outlinenya ya udah bikin bikin aja semuanya dulu outlinenya terus tool yang aku pakai disini banyak sih macem-macem cuman biasanya pen tool yang pasti pen tool tuh hal yang paling penting yang paling crucial penting terus brush nah kayak di semak-semaknya itu aku bikin pakai berasa ini juga batunya ini aku bikin pakai brush nah terus Oh ya terus juga selesket sketsnya nggak usah sedetail ini juga bisa gitu tergantung kaliannya pengennya gimana kalau pengen pengen apa gambarnya bagus ya paling nggak bisa gambar itu nilai plus sendiri cuman kalau emang enggak bisa gambar ya enggak papa siapa tahu kalian lebih jago kalau gambar di kita langsung kan kalau aku aku emang udah eh dasarnya suka gambar kertas ya emang udah kebiasa gitu nah ini aku ambil referensi dari Pinterest aku ambilin warnanya aku pick pakai eye drop tool tombolnya mencet i nah ini warna yang bakal aku pakai enggak pakai enggak semuanya aku contohin masih aku ambilin semua terus aku pakai semua itu enggak enggak semua sih Cuman ya soalnya emang gambarnya juga udah beda jadi kita enggak bisa Hai eh pakai warna yang sama persis itu ya beberapa bisa dipakai kan karena juga ini objeknya lebih banyak punya aku lebih banyak terus bervariasi ya jadi nggak bisa sama persis ini udah terus step setinggal coloring aja step kedua coloring ini aku coloringnya pakai c-builder yang kalian masih belum tahu apa sih itu c-builder nah kalian bisa cek di video aku sebelumnya aku udah jelasin disitu detail aku jelasin pelan-pelan jadi aku live gitu juga kayak ini kan speedrowing ya Oh ya ingat sebelum kalian coloring kalian tentuin dulu arah cahaya nya ya dari mana kalau aku kan ini udah aku aku udah pasangkan mataharinya disitu di tengah sih ya tengah jadi otomatis yang objeknya yang di kanan ya bayangannya berarti di kanan loh objeknya dikit-bati bayangan kanan kiri gitu ya ya selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati ya lebih lambat dari ini ya pentoknya itu satu jam gitu ya ini udah mau selesai tinggal nambah nambahin dikit thank you banget buat kalian yang udah nyempetin buat nonton makasih banget terus tetep stay tune di channel aku bentar bakal banyak speed drawing kayak gini terus tutorial nanti juga ada vlog dikit-dikit Jangan lupa subscribe channel ku like comment kalau misalnya kalian pengen request itu Kak gambar apa gitu saya udah terbang di Galaxy gitu Wah bisa banget tuh kalian tulis aja comment ntar aku usahain bikin yang paling menarik ntar aku bikin terus guys jangan lupa juga follow Instagram ku yang pengen lihat gambar-gambar ku selama ini semuanya ada di sana soalnya enggak semuanya aku rekam yang dulu-dulu aku enggak belum rekam yang baru-baru aja yang aku rekam terus kalau kalian mau nanya-nanya apa gitu boleh lewat Instagram DM aja gitu pasti aku japo gitu aja guys thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax